oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan masuk perdemaan keempat di materi atau di praktikum PPO atau program berorientasi objek nah di praktikum keempat ini sendiri kita akan belajar tentang pewarisan sifat atau inheritance nah di pewarisan sifat itu sendiri apa sih pewarisan sifat nah pewarisan sifat itu nih bisa kalian belajar mereka ciri utama dari program berorientasi objek jadi OOP atau Object Oriented Program atau di bahasa Indonesia program berorientasi objek itu pasti ada yang namanya inheritance atau pewarisan sifat nah OOP sendiri itu bukan hanya ada di java ya ada di semua misal di C ada di c++, ada di python ada di php pun di web juga ada OOPnya dengan style-nya masing-masing untuk selanjutnya ini kita baca sifat yang terdapat pada kelas induk atau kelas induk yaitu induknya induk kelas akan dimiliki oleh kelas turunannya begitu kelas induk yang diturunkan disebut dengan superkelas ada pun kelas hasil baru turunan disebut subkelas jadi kelasnya parent kelas itu nih contohnya nanti kita coding aja parent kelas nanti ada child kelasnya maksudnya gimana kita paint aja biar lebih enak kita buka paint nah maksudnya gimana child kelas parent kelas nah contoh disini aku punya yang namanya hewan lah hewan ntar disini pakai ini ya ini disini ada hewan gitu kan hewan nah hewan ini ini kan hewan hewan ini termasuk parent kelas kenapa parent karena dia bersifat superkelas nah di childnya itu sendiri ada penyak childnya misalnya kucing disini ada kucing nih kucing nah kucing ini sendiri merupakan turunan dari parent kelasnya yaitu hewan gimana kok bisa kok bisa gitu kan nah kenapa bisa gini karena kalau dibasakan atau dilogikan kucing merupakan hewan kayak gitu kan kalau kalian logikan kucing merupakan hewan oke paham kucing merupakan hewan tapi belum tentu hewan merupakan kucing oke belum tentu hewan merupakan kucing kan bisa aja kalau misalnya hewan kutulis ini misalnya lawannya ada anjing itu kan pasti tom and jerry ini lawan-lawanan kan jadi hewan itu jadi kucing itu merupakan hewan tetapi hewan belum tentu kucing kayak gitu bisa jadi anjing bisa jadi lumba-lumba bisa jadi owl atau berhentu kayak gitu ya sifatnya edit return itu kayak gitu masuknya edit return itu apa fungsinya agar kita tidak melis perugaman yang berulang-ulang kali contoh di hewan itu sendiri ada pendeklir atau deklarasi kaki itu misalnya kalian declare kaki itu sendiri hanya di parent kelasnya atau hewan itu kelas nah di child kelasnya kalian hanya declare kayak yang lebih spesifiknya contoh seperti rasnya ras dari masing-masing ini masing-masing ujung kan ada anggura dan sebagainya terus warnanya kayak gitu kayak gitu jadi disini di parent kelasnya kalian declare yang apa ya bersifat umumnya dari kelas contoh ada kaki contoh jendusnya kan ada mamalia ada dan sebagainya kayak gitu dan lebih spesifiknya ada ras ada namanya kayak gitu misalnya ada namanya kayak gitu kayak gitu misalnya seperti itu lanjut ke codingan aja ini codingan ini akan sedikit berbeda dengan yang di modul kita akan moding tentang manusia kan sama sebenarnya manusia kalau disini saya lebih spesifiknya ke hewan ini kalau kita jendus yang di modul manusia itu mempunyai nama ya kan dan mempunyai alamat oke tapi di child kelasnya itu mahasiswa dia mempunyai name yang makanya dia extend terhadap parent kelasnya yaitu manusia jadi di kelas childnya hanya pilih clear name-nya dan domain-nya dia bisa menggunakan apa ya variable atau objek dari parent-nya parent-nya tadi kan dari mahasiswa adalah manusia kan dan manusia itu membutuhkan nama dan alamat meskipun di kelas mahasiswa itu kalau ini tidak di clear yang namanya nama dan alamat disini cuma di clear name-nya cuma get name dan set name tapi dia bisa menggunakan nama dan alamat karena dia extend terhadap parent-nya yaitu manusia kita contoh lanjut aja disini nah disini saya menggunakan study case case-nya kita ke hewan lebih biar enak dari sini kan nah seperti yang gue bilang tadi kita buat aja parent-nya hewan kalian bisa coding kita buat parent-kelasnya hewan oke setelah kita mengetahui parent-kelasnya hewan kita di clear apa aja sih yang ada di hewan disini saya gunakan yang umumnya yaitu kaki dan jenisnya nah di jenisnya itu sendiri nah disini kan ada kaki di jenis untuk lebih umumnya untuk spesifiknya ke kucing kelas kucing kalian bisa create disini kalau masih bingung create class gimana kalian klik kanan disini new java class oke untuk create class new class kalian tulis aja disini kan ada hewan ada kucing kalian tulis aja misalnya parent-kelasnya hewan kayak gitu atau parent-kelasnya kucing kayak gitu setelah itu untuk child-nya saya menggunakan ada nama sama jenis dan warna untuk lebih spesifiknya ini nama ras warna dan sebagainya disini kita create kita set kita get dan kita set juga nah untuk kalian yang untuk lebih mempercepat get and setternya kalian bisa melakukan generate disini klik kanan generate setelah itu kalian bisa klik getter and setter disini nah ini karena saya sudah menggunakan getter setter jadi dia tidak pakai fungsi lagi kan kalian bisa generate getter and setter jadi dia akan terbentuk daripada nulisnya lama-lama oke setelah kita tahu disini ada parent kelasnya hewan dimana dia eksten terhadap ini kucing eksten terhadap hewan parent kelasnya oke udah oke kita panggil di mainnya contoh kita inisialisasi dulu kelasnya kelas cahitnya kan disini kucing nah kita inisialisasi dulu kucing kucing kelas kucing oke kita namanya kucing satu oke dia objek disini sama dengan new kucing oke udah setelah itu kita set daripada isinya itu sendiri disini ada kucing satu yang ini setelah kita inisialisasi set jenisnya contoh memeliah set kakinya 4 set nama set jenis dan set warna ingat karena dia extend berarti yang disini ini disini kan ada jenis dan kaki dia bisa digunakan di childnya kayak gitu kalian bisa dilihat disini disini hanya terdapat nama jenis dan warna oke hanya tiga cuman di mainnya kita bisa di clear lagi yang namanya ada kaki ya bener terus ada jenis set jenis meskipun disini kita gak di clear kedua itu karena dia sudah ada disini dia turunan lah misalnya kayak gitu setelah itu kita di clear kalian bisa si out kayak gitu contoh kita setkan cout system object green ln merupakan hewan nih koceng satu get jenisnya kalau kalian bingung ini dimana sih kalian bisa klik ctrl tahan oke di keyboard ctrl tahan nah setelah itu kan ada ini kayak tangan kalian klik aja set jenis dia akan loncat ke mana apa kodingan source code itu berada kayak gitu kalau ingin mencari source code nya itu dimana letaknya kan kalau udah banyak kelas biasanya kebingungan carinya kayak gitu coba kita running aja hasilnya kayak mana nah cukup lama sepertinya ini lihat nih kita set kita set mamalia kita set kakinya 4 namanya abang jago jenis kucingnya kampung set warnanya orange oke kita tinggal out in aja udah kan oke mungkin ada pertanyaan disini bisa kalian sampaikan di grup kelas masing-masing ini ini untuk persikat waktu aja daripada kalian kelamaan untuk coding dari awal karena kalau saya total kalau saya ikutin coding satu persatu dari awal videonya bisa lebih 30 menit kalau 30 menit biasanya kalian baru setengah jalan udah keluar itu video kayak gitu jadi untuk persikat waktu saya langsung coding sendiri dan saya jelaskan yang intinya kayak gitu disini udah tau udah semuanya oh ya untuk mengecek dia ekstern atau tidak atau kalian ingin belajar di tempat lain saya sarankan kalian jangan terpacu dengan model aja kalian harus aktif contohnya kalian buka decoding atau pembelajaran lain disini juga ada saya contohin kita buka decoding decoding salah satu aja karena saya punya account kita buka decoding atau kalian buka di youtube juga banyak pembelajaran lainnya ini ada dengan java kalau enggak salah java gratis decoding atau ingin belajar yang lain saya akan ini kita pilih yang inheritance oke mana ya nah ini oke ini returns jelasannya cukup jelas jadi jangan terpacu atas satu sudut pantang aja jadi cari yang lain juga nah disini kalian juga bisa menambahkan instance of kayak gitu fungsinya apa sih untuk mengetahui apakah itu merupakan penurunan dari parent class kayak gitu contoh ini nih nih kuterapin ya south system mode jadi kita pakai apa ya kucing oke kita pakai hewan 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 ini aja hewan merupakan atau instance dari hewan kayak gitu ini untuk mengetahui aja apakah dia instance atau ini contoh masukin hewan instance of hewan gitu kan nah tarang taran aja bentar ada error kayaknya simbol coba kan simbol oke di clear an wajah kucing oke disini ada penambahan kayaknya hewan sama hewan satu new hewan kayak gitu kita contoh disini hewan satu cek kita comment cek instance nah ini lar true ntar disini kita tampil dengan kayak gitu nah hewan merupakan instance dari hewan oke masuk masuk oke selanjutnya kita gunakan south hewan terus hewan merupakan atau instance dari kucing gitu kita contoh kayak gini plus hewan instance of kucing kelas kucing kita lihat apa hasilnya ya ini false seperti yang kubilang tadi di pin nih hewan hewan ini parent belum tentu dia kucing tapi kucing itu sudah pasti dia hewan oke masukkan logian disini hewan itu merupakan hewan oke hewan merupakan atau instance dari kucing false jadi dia gak mungkin kan hewan itu pasti kucing kan bisa jencing kayak itu contoh kedua apakah ini south kucing merupakan atau instance dari hewan oke kita coba gini biar lebih banyak ini plus ini kita pakai kucing instance of hewan kayak gitu apakah benar ini cek pada ini ada error kayaknya kucing instance of hewan ini ada error di oh ini disini oke apakah benar kucing itu merupakan dari hewan gitu apakah benar kucing itu hewan kayak gitu loh apakah benar kucing itu penurunan dari hewan nah kita cek disini lihat waktu udah 16 menit kucing merupakan instance dari hewan benar kan berarti yang di kucing merupakan instance dari hewan tapi hewan bukan merupakan instance dari kucing hewan bukan merupakan kucing kayak gitu bukan merupakan instance dari kucing kayak gitu jadi bukan turunan dari kucing misalnya kan bisa aja dia apa kayak gitu hewan lain lah nah itu merupakan penurunan jadi penurunan sifat dari parent kelas ini kepada child kelasnya atau anak-anaknya bisa jadi kelasnya ada kucing ada kelas anjing dan sebagainya kayak gitu untuk posttestnya bisa dikerjakan atau bisa kalian lihat di video ini juga biar lebih kalian tuh lihatnya sampai selesai dulu gitu videonya nah untuk posttestnya demandnya kalian bisa tulis kayak gini aja gak apa-apa nah aku pengen kalian membuat program dimana itu menghitung berat badan ideal oke nah contoh kayak gini jadi disini hanya set nama set usia genis kelamin berat dan tinggi oke nah disini ada dua nih ada kelas manusia oke ini sebagai parent kelasnya ada child kelasnya pria wanita setelah setelah kalian bikin kelasnya namanya apa kayak gitu kalau udah kalian si out ini oke kan udah nama nih gate nama gate jenis gate gate masa oke nah disini ada hati-hati diperhatikan ada yang namanya gate masa tubuh ini poses ya nah di masa tubuh ini ada perhitungan kalau yang tadi kan kita jelasin cuma si out aja kan nah disini kita kembangin bagaimana cara kita sebuah sebuah kasus kita mendapatkan suatu nilai dan kita kembangkan nilai itu sendiri nah dan kita gunakan percabangan kayak gitu kita si out kalian biar bisa explore explore mungkin kalian gak pakai if atau silahkan kalian mulakannya disini style coding orang berbeda-beda oke disini dan dia keluar disini saya ingin keluar berapa dan idealnya berapa 39 39 itu lebih dari 27 jadi dia over lah over dasis kayak gitu nah itu untuk post testnya kalian buat kayak gitu aja yang penting ada hitungannya nah ini udah hampir 20 menit mungkin sekian itu dari saya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati